Pendidikan laksana sinar yang selalu dibutuhkan untuk menerangi setiap perjalanan hidup manusia. Jika sinar itu mulai redup, tentu setiap proses perjalanan akan terhambat. Hal ini adalah cermin pendidikan yang dirasakan anak-anak di pedalaman pendata Sumba Timur. Mereka dituntut belajar mengikuti pola pembelajaran anak-anak kota dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang tidak mendukung. Tentu sangat menghambat perkembangan anak-anak di pedalaman pendata dalam bidang pendidikan. Jendri Manggangkonda atau biasa disapa Jendri adalah seorang bocah laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Juli 2013 silam di sebuah kampung terpencil yang bernama Kanjilu. Jendri merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Jendri juga adalah anak yang rajin membantu kedua orang tuanya di rumah. Seperti mencari kayu bakar, membersihkan rumah, menjemur kemiri, mencuci piring, dan masih banyak lagi pekerjaan rumah lainnya yang ia kerjakan. Saat ini, Jendri duduk di bangku kelas tiga di Sekolah Dasar Negeri Ndata, tepatnya di Desa Persiapan Paling di Tanah Barah, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumbat Timur. Sebagai siswa kelas tiga, sudah pasti mengharuskan dirinya untuk menguasai materi-materi dasar di sekolah dengan baik. Dalam hal ini, seperti membaca, menulis, dan berhitung agar dirinya mampu menyelesaikan dan melewati proses belajarnya di kelas empat, lima, dan enam. Sewaktu di kelas satu dan dua, Jendri adalah salah satu siswa yang rajin ke sekolah untuk belajar bersama dengan teman-temannya. Dirinya sangat lamban dalam memahami setiap pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi, karena berkat bimbingan dari guru dan semangat belajarnya yang tinggi, membuat kemampuannya dalam memahami pelajaran berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saat ini, dirinya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Jarak yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah bukan menjadi penghalang bagi Jendri untuk tidak pergi ke sekolah. Tanpa alas kaki, dirinya harus berjalan kaki kurang lebih dua kilometer setiap harinya untuk bisa sampai ke sekolah. Panas matahari yang menyengat, kerikil tajam yang menikam telapak kaki kecilnya, serta jalanan berlumpur jika di musim hujan tiba sudah menjadi bagian cerita kisah hidupnya demi menggapai masa depannya. Seberkas cahaya hadir melalui tangan pengharapan yang telah mengirimkan tenaga pendidik yang selalu berjuang untuk mengajar anak-anak pedalaman dengan penuh kesabaran di tengah keterbatasan. Hal ini membuat Jendri dan teman-temannya sangat senang dan bersyukur, walaupun dalam keterbatasan dan fasilitas pelajar yang tidak mendukung, mereka masih dapat mengenyam pendidikan, walaupun tidak sebanding dengan pola pendidikan di kota yang penuh dengan fasilitas pendukung. Bocah kecil ini memiliki mimpi untuk menjadi seorang bupati. Alasannya sangat sederhana, ia ingin memperbaiki jalan di kampungnya, yang merupakan salah satu fasilitas pendukung pendidikan di daerah pedalaman. Mari sama-sama kita dukung mimpi Jendri, agar dari langkah kaki kecilnya ini bisa meraih harapan besarnya di kemudian hari. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Endata, Sumba Timur. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!